Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian ini adalah Kira-kira ini adalah sesi terakhir Dalam trigonometri Operasi trigonometri Kita sebelumnya sudah Mempelajari rumus-rumus Perkalian Perkalian trigonometri seperti ini Sin kali cos Cos kali sin Cos kali cos Nanti kita sebentar lagi akan mempelajari sin tambah sin Sin tambah cos Dan seterusnya Oke untuk mengingat-ingat kembali Yuk apa ini rumus 2 sin A tambah cos Sebelumnya alpha Beta Oke gak apa-apa Ini A B Sama saja 2 sin A cos B Ini adalah hasil dari penjumlahan cos Eh sorry Jadi cos Salah ya Waduh langkah awal sudah salah Maaf Kalau sin Kalau sin kali cos itu adalah penjumlahan daripada sin A tambah B Ditambah sin A min B Seperti ini ya Cos kali sin juga itu adalah penjumlahan dari sin A plus B dan sin A min B ya Tapi dikurang Kalau cos Nah kalau perkalian antar ya sesama cos Itu adalah hasil penjumlahan dari cos-cosan ya Cos-cosan yang ini plus ya Yang ini cos-cosan Jadi kalau cos-cosan itu perkalian sesama jenis ya Ini juga jadi cos-cosan Ini ingat ya ada minusnya ya Baik Nah Untuk merubah menjadi sin tambah beta seperti ini Kita akan bikin substitusi-substitusian dulu ya Jadi kita misalkan A ditambah B ini kita akan sederhanakan A tambah ini A tambah B ini adalah alpha A min B nya kita sederhanakan menjadi beta ya Baik Jadi kalau A tambah beta adalah alpha A plus B alpha A min B beta Bagaimana kalau kita jumlahkan Kalau kita jumlahkan B nya habis ya Jadinya 2A sama dengan alpha plus beta Begitu ya Kemudian kalau kita kurangi A nya habis Jadi B dikurangi min Berarti 2B hasilnya ya Alpha min beta Alfa min beta Sama dengan alpha min beta Nah maka persamaan-persamaan yang banyak di atas ini Kita bisa sederhanakan Kita lihat yang pertama ini ya Ya Sin A tambah B Tadi A tambah B itu apa A tambah B itu adalah Alpha ya A tambah B itu alpha A dikurangi B adalah beta A dikurangi B adalah beta Jadi Sin alpha tambah Sin beta Jadi sin alpha ini sin alpha ya Sin alpha ditambah sin beta Hasilnya apa? Hasilnya 2 sin A cos B ya Kita tulis 2 sin A Nah sebelum saya lanjutkan A nya A nya kita ngambil dari sini Ternyata A nya itu adalah Setengah alpha plus beta Gitu ya dari sini Ini adalah 2 sin A Ya 2 sin A A nya adalah setengah Alpha plus beta Gitu ya Sin tambah sin Kalau penjumlah sin itu Ya Adalah hasil dari perkalian Sin Dikalikan dengan cos ternyata ya Cos B B nya kita ngambil dari sini B nya adalah Setengah Alpha minus beta Setengah Alpha minus beta Ya kita camukan dulu Sebelumnya Sebelum kita lanjutkan Jadi kalau sebelumnya Kita mendapatkan bahwa Seperti ini ya 2 sin A cos B itu Hasil dari Turunan dari sini kan 2 sin A Tambah B Tambah sin A Min B Ini aslinya dari sini Sekarang kita ganti Yang ini jadi sin alpha dan sin beta Yang ini jadi diurai sekarang ya Jadi dibalik Begitu ya Jadi dibalik Jadi ininya yang dibalik ya Begitu Jadi dibalik Nah Oke Kita lanjut ya Sin alpha minus sin beta Menghasilkan apa Sin alpha minus sin beta Ini Akan menghasilkan Suatu Perkalian Dimana diawali dengan Huruf cos Itu cos sin Cos Ini ya sama Ya Kemudian sin Alpha minus beta Nah Seperti itu ya Kemudian Lalu Cos tambah cos Ini dari mana Ini menghasilkan Cos kali cos Ya Akan menghasilkan Cos kali cos Cos Tengah Alpha Cos kali cos 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 Nah Seperti ini Lalu kemudian ini Cos min cos Satu lagi ya Cos min cos Akan menghasilkan apa Cos min cos Itu ternyata menghasilkan Nilai min Sin kali sin Sin kali sin Nah Begitu ya Anak-anak ya Jadi Barangkali kalau perlu menghafal Gitu kan Kalau Cos plus cos Cos min cos Itu menghasilkan Perkalian cos Dan perkalian sin Ya Kalau sin Tambah sin Menghasilkan Perkalian sin Cos Sin min sin Cos sin Begitu ya Baik ya Sekarang kita akan Lihat contoh Cos 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 75 Dikurangi cos Cos 15 Sama dengan Berapa Gitu ya Nah Kalau ini kan Cos Dikurangi cos Menghasilkan Apa Tadi Minus 2 Sin 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 kali sin Ya Dia menghasilkan Perkalian sin 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 nah lalu kita ganti nih alfanya dan betanya alfanya 75 betanya 15 seperti ini ya jadi hasilnya adalah min 2 sin 75 tambah 15 90, 90 bagi 2 45 kemudian sin lagi 75 kurang 15 60, 60 bagi 2 3, 30 jadi min nah ini tinggal langsung aja angkanya ya ya sin 45 itu adalah setengah akar 2 sin 30 adalah setengah ya ini kita kalikan ke sini aja habis ya jadi min setengah akar 2 begitu ya begitu anak-anakku sekalian ya yuk kita lihat lagi contoh yang kedua nyatakan dalam bentuk perkalian dari sin 3x tambah sin x penjumlahan sin ditambah sin ya sin tambah sin ini bukan campuran ini berasal dari cos kali cos ya betul gak betul gak saya juga bisa lupa ya oh ternyata bukan ya sin x cos ternyata ya sin x cos oke oke jadi kalau penjumlahan sin menghasilkan sin x cos ya penjumlahan kalau penjumlahan apa tadi cos sama cos baru ya oh yang tidak ada apa ya yang tidak ada penjumlahan sin tambah cos ya betul gak disini penjumlahan sin pengurangan sin penjumlahan cos pengurangan cos yang belum ada penjumlahan jadi jadi kalau yang ini mah sama ya sin tambah sin oke kita lanjutkan lagi ya jadi ini akan menghasilkan apa 2 sin setengah alpha plus beta ya kemudian apa tadi waduh jadi mulai lupa ya oke cos cos setengah alpha min beta ya oke ya jadinya 2 sin setengah alpanya 3x beta nya x gitu ya cos setengah 3x min x jadi 2 sin ini 4x bagi 2 jadi 2 2x cos yang ini 2x bagi 2 jadi x nah seperti ini ya baik ya oke kesimpulan kesimpulan kesimpulannya kesimpulannya jadi untuk rumus-rumus trigonometri itu kenapa tadi bilang tidak ada sin tambah cos ya karena karena mula-mulanya kan ini apa namanya mula-mulanya apa mula-mulanya kan rumus-rumus itu adanya sin alpha plus beta itu adalah sin cos cos sin cos alpha plus beta cos cos sin sin ya cos cos min sin sin nah mula-mulanya dari sini kemudian kalau di jumlah sin tambah sin hasilnya sin tambah sin hasilnya adalah tadi 2 sin cos ya sin tambah sin hasilnya adalah 2 sin 2 sin cos ya saya tidak sebutkan ininya ini untuk menghafalkan saja 2 sin cos sin min sin hasilnya adalah 2 cos sin cos tambah cos hasilnya adalah 2 cos cos gitu kemudian cos dikurangi cos hasilnya adalah min 2 sin sin gitu ya seperti itu anak-anakku sekalian jadi ini adalah rumus terakhir terima kasih atas perhatiannya mohon dikerjakan soal-soalnya ya kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya baik itu bisa melalui WA ataupun ya WA ya tentu saja ya WA ataupun juga dari tugas yang dikirimkan ya tapi untuk ini kita menggunakan e-learning kalau perlu pakai WA bisa kalian bisa tuliskan juga di secari kertas kalau misalnya perlu corak-coret di WA kan agak sulit ya untuk menuliskannya bisa pakai corak-coret gitu ya oke begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati